Jinlong Yuzu dan Jingfei Hong sama-sama penuh kebencian dan kertakan gigi. Mereka hampir mengeluarkan api di mata mereka. Ada ratusan kostum berbeda dari dewa tertinggi di sekitar, tetapi juga nafasnya dingin, sunyi dan bermartabat. Jitiansing menjelajah lagi dengan akal sehatnya dan menemukan lima formasi dewa tingkat raja yang tersembunyi di sekelilingnya. Ada berbagai macam penyembunyian, penindasan, segel dan serangan dan pembunuhan. Dapat dikatakan ia memiliki lima racun. Menghadapi situasi seperti itu, ketiga Jitiansing hanya sedikit terkejut, tidak panik dan khawatir. Bahkan Yangke adalah orang pertama yang berbicara, dengan cibiran di wajahnya, oh, bukankah ini penguasa naga emas? Lebih dari sebulan yang lalu, dia melarikan diri seperti anjing yang berduka. Beraninya kamu kembali ke membalas dendam hari ini? Beraninya kamu? Atau apakah kamu benci menjadi gila dan kehilangan hatimu? Cao King Yu berpura-pura terkejut dan memandang Jing Feihong sambil mencibir, Yangke, kamu tidak tahu. Itu adalah penguasa Yunyang Domain, Tuan Jing Feihong. Anda mungkin tidak tahu bahwa Tuan Jing juga merupakan General Tuan Muda yang kalah. Dia dipukuli untuk waktu yang lama. Saya berkata, beraninya Tuan Jin Long kembali untuk menyergap kita. Ternyata itu dia menemukan Jing Feihong sebagai penolong. Yangke berpura-pura tiba-tiba tercerahkan dan mengangguk, begitulah. Tidak heran jika penguasa kerajaan naga emas itu berani dan rakyatnya juga berkembang. Namun, kamu terlalu buta untuk meminta bantuan Jing Feihong. Dia juga General Anakku yang kalah. Kalian berdua anjing yang berduka bukanlah saingan anak kami. Anda pasti dia niaya hari ini. Yangke dan Cao Xing Yu bernyanyi serempak satu sama lain. Nada yindan yang membuat Jing Feihong dan Jin Long Yu menjadi pucat dan biru, dan dadanya naik turun tajam. Binatang sialan, jangan liar. Berapa lama kamu bisa bangga? Tertawa, tertawa. Aku jamin nanti kamu tidak akan bisa menangis. Tanda seru petik dua, Jing Feihong dan Jin Long Yu Zhu sama-sama mengertakkan gigi dan mengumpat, wajah mereka dipenuhi senyuman muram. Saat ini, Ji Tian Xing akhirnya berbicara. Dia memandang kedua Master Domain dengan tenang sambil mencibir di mulutnya dan berkata, Saya pikir pelajaran yang saya berikan kepada Anda terakhir kali sudah cukup. Anda tidak boleh berani kembali untuk membalas dendam. Saya tidak menyangka kalian berdua adalah bersatu. Tapi kalian berdua, bersama dengan ratusan Dewa dan Raja, ingin membalas dendam pada Raja ini. Itu naif. Jika saya tidak salah, Anda harus mencari pendukung yang lebih kuat. Misalnya, beberapa Master Domain lain, atau yang kuat di atas Master Domain. Kalau tidak, di mana Anda memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan Raja ini seperti ini. Master Domain Jin Long dan Jing Feihong bergandengan tangan untuk menyiapkan penyergapan di sini, yang memang diluar dugaan Ji Tian Xing. Tapi itu terjadi, dan dia langsung menerima kenyataan. Dan atas dasar ini, dia menilai pihak lain masih memiliki bala bantuan yang kuat, hanya disembunyikan sementara. Tentu saja. Master Domain Jin Long dan Jing Feihong keduanya menyeringai dan terlihat sangat bangga. Hahaha meskipun kamu penuh kebencian, kamu tidak bodoh. Tian Xing, tidak peduli seberapa pintar kamu, tidak peduli seberapa liciknya kamu. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Sulit bagimu untuk terbang hari ini. Anda pasti mati. Setelah itu, mereka saling memandang, membungkuk ke belakang pada saat yang sama, dan berseru dengan satu suara, selamat datang di Kaisar Hautian. Dengan suara nyaring dari kedua pria itu, seorang pria protos setinggi sepuluh kaki dengan enam warna-warni sayap, pupil darah, dan rambut emas keluar. Sua. Begitu dia muncul, dia membawa sejumlah besar kekuatan ilahi yang tak terlihat untuk menutupi pintu masuk jurang maut. Kekuatan supernatural yang menekan langit dan bumi, seperti banjir, menekan Jitian Xing, Chiao Xing Jade, dan Yang Ke. Untuk sesaat, cibiran di wajah King Yu dan Yang Ke mengeras, alis mereka berkerut tajam, dan mata mereka menjadi bermartabat. Ini, siapa orang ini? Kekuatannya adalah Raja Tengah, dan Lima Puncak. Hanya Jitian Xing yang tidak mengubah wajahnya, menatap Raja Dewa Bintang Tinggi Sepuluh Zhang, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan lima puncak, tetapi tahap awal dari enam tingkatan. Enam Tingkat Kerajaan Ilahi Tiba-tiba mendengar berita itu, ekspresi King Yu dan Yang Ke berubah lagi, dan mata mereka menjadi lebih bermartabat. Baru saja mereka penuh percaya diri. Saat ini, mereka seperti disiram baskom berisi air dingin, dan punggung mereka terasa sedikit dingin. Tidak banyak dewa yang kuat di enam alam di daratan. Dari ratusan master domain, hanya sekitar 30 persen yang mampu menjangkaunya. Apalagi para pemilik domain tersebut berlokasi di tengah daratan, menempati kawasan paling makmur dan makmur. Misalnya, Tianbei, Yunyang dan Jinlong terletak di pinggir benua Hautian. Sebaliknya, mereka relatif tandus, dan hanya ada sedikit dewa di enam alam. Raja Bintang memandang Ji Tianxing dari posisi memerintah dan menyeringai. Nak, jika kamu bisa tetap tenang saat melihatku, kamu pasti sudah bekerja keras. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu bahwa aku telah menunggu di sini? Selama sebulan untukmu. Haha itu dengan senang hati. Kamu harus bangga dan bersyukur bahwa kamu bisa membiarkan aku menunggu begitu lama dan mendapatkan penilaian dan hukumanku. Raja Bintang mengubah citra suramnya sebelumnya, dan menjadi energi, keras dan kuat. Karena identitasnya sudah diumumkan. Tidak hanya penonton saja yang hadir, namun ribuan dewa pun menunggu untuk menyaksikan hiruk pikuk hutan. Bagaimanapun, Raja Dewa Astrologi harus menjaga keagungan dan kekuasaan utusan surgawi, dan tidak boleh menghina keagungan Kaisar Dewa. Bagaimanapun, dia adalah utusan Kaisar Sura di daratan. Ji Tianxing mengangkat alisnya, menatap Raja Dewa Bintang, dan berkata sambil tersenyum main-main, jangan perkenalkan dirimu. Kedua orang itu sudah memanggil. Utusan Hao Tianxian. Ngomong-ngomong, benda apa itu Hao Tianxian? Mengapa Ben Wang belum pernah mendengarnya? Apakah itu gelar yang ditunjuk sendiri? Sambil berkata, dia juga menoleh untuk bertanya kepada Chow Xingyu dan Yangke, apakah kalian berdua pernah mendengar tentang utusan Hao Tianxian? Chow Qingyu menggelengkan kepalanya dengan jujur. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan Hao Tian selama ribuan tahun, dan dia baru kembali tahun ini. Dia belum memahami perubahan di Hao Tian. Yangke mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan lalu menjelaskan, Hao Tianxian, saya belum pernah mendengarnya, tapi saya tahu kekacauan Tuhan. Mereka adalah utusan di bawah Komando Kaisar Dewa. Mereka berpatroli di daratan alih-alih Kaisar dan menangani berbagai urusan. Ji, Tianxian mengetahui hal ini, menganggupkan kepalanya dan berkata, oh, ternyata itu adalah utusan Dewa Shuro dan penjaga inspeksi. Melihat reaksi mereka bertiga, alis sang peramal berkerut tajam dan matanya berbinar dingin. Petik 2 Nak, karena kamu tahu identitasku, tidakkah kamu berlutut dan memberi hormat? Apakah Anda ingin meremehkan keagungan di bawah mahkota Tuhan? Apakah Anda ingin dieksekusi sebagai? Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong berdiri di belakang Raja Dewa Bintang, menyaksikan ketidakpedulian tiga orang Jitian Sing terhadap Ejekan, hati mereka senang berkembang. Dua orang saling memandang, tidak bisa tidak meneruskan pertukaran suara, mengirimkan kegembiraan. Hahaha bodoh sekali mereka terlihat begitu bodoh. Haha mereka sangat gila sehingga mereka bahkan tidak memperhatikan Hao Tian Shen. Sekarang mereka sudah mati, dan Raja Surgawi serta Laozi tidak dapat menyelamatkan mereka. 3402 Semakin arogan Jitian Sing, semakin buruk sikap mereka terhadap Raja Dewa Bintang, dan semakin sombongnya Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong. Mereka meminta Raja Dewa Astrologi untuk memimpin keadilan, dan kekuatan Raja Dewa Astrologi adalah yang kedua. Yang paling penting adalah menekan dan menghukum Jitian Sing dan lainnya dengan bantuan status dan kekuatan Raja Dewa Astrologi. Tidak peduli dari mana Jitian Sing dan yang lainnya berasal, apa latar belakang identitasnya, dan apa arti konspirasi, mereka tidak berguna di hadapan utusan Dewa Hao Tian. Bahkan jika ada dukungan dan latar belakang yang besar, itu tidak lebih dari Dewa Hao. Karena utusan Dewa Hao Tian adalah utusan Kaisar Dewa Shuro. Jika Anda menyinggung Dewa Hao Tian, Anda akan menyinggung Dewa Shuro, dan tidak akan diizinkan oleh seluruh negeri Hao Tian. Pada saat itu, Jitian Sing dan yang lainnya akan dikutuk. Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong dapat duduk dan menonton pertunjukan yang bagus dan menunggu untuk melihat mereka menahan amarah Kaisar Dewa Shuro. Saat ini, Raja Dewa Bintang sedang marah dan mengecam keras Jitian Sing dan yang lainnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat dan penuh harap ketika pertunjukan bagus akan dipentaskan. Menghadapi tekanan dari Raja Dewa Bintang, Jitian Sing masih terlihat tenang dan berkata dengan nada dingin, Pertama-tama, kamu hanyalah antek Kaisar Dewa Shuro, bukan Kaisar Dewa Shura sendiri. Jangan bilang itu. Kamu, bahkan jika Anda melihat Kaisar Dewa Shuro, Raja tidak bisa berlutut dan memberi hormat. Kedua, bukankah terlalu bodoh bagi Anda untuk mendengarkan fitnah dari dua Master Domain dan berteriak untuk bertarung dan membunuh ketika Anda datang. Anda telah dimanfaatkan oleh mereka, tetapi Anda masih belum tahu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi utusan Houtian. Meskipun, peramal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Raja Dewa Astrologi dan emas Master Domain Naga, Jingfei Hong, tidak memiliki persahabatan. Dalam hal ini, Raja Dewa Astrologi, sebagai utusan surgawi untuk memeriksa daratan, harus menjaga sikap adil dan adil. Apapun yang terjadi, kita harus membiarkan kedua belah pihak saling berhadapan terlebih dahulu. Membedakan yang benar dan yang salah, lalu menangani dan menghukumnya, ini adalah sikap Dewa Houtian dalam menegakkan hukum, agar tidak menghina martabat Kaisar Dewa Shuro. Tapi peramal itu tidak melakukannya. Dia telah menunggu selama sebulan di pintu masuk jurang maut. Dia sangat marah dan membenci Jitian Sing dan lainnya. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk tidak mendengarkan kata-kata Jitian Sing. Hahaha anak, apa yang kamu hitung? Beraninya kamu menghinaku, meremehkan mahkota Tuhan? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengajariku cara menangani urusan? Raja Bintang menatap Jitian Sing dengan tajam. Mata marah, roh pembunuh melonjak di matanya, dan cahaya darah merah tua muncul di pupil darah dahinya. Jangan mencoba mengacaukan yang benar dan yang salah, mengacaukan hitam dan putih, dan memprovokasi raja dan dua penguasa domain. Raja ini memberitahumu dengan sangat jelas, kamu sudah selesai. Tidak peduli apakah kamu benar atau salah, biarkan sendirian kebencian macam apa yang anda miliki dengan dua master domain. Jika anda meremehkan mahkota Tuhan dan menghina raja, anda akan melakukan kematian yang tak termaafkan. Jangan mencoba berdali dan berjuang, dan terima penyergapan. Saat dia berbicara, Raja Bintang mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinjunya secara bertahap, dan berseru dengan suara yang bermartabat. Ketiga maniak ini telah melanggar hukum surga yang dikeluarkan oleh Kaisar Ilahi, dan kejahatan mereka harus dihukum. Semua orang mematuhi perintah dan segera mengambil tindakan untuk membunuh penjahat tersebut. Eksekusi tidak akan dimaafkan. Dengan Perintah Raja Dewa Astrologi, hampir seratus dewa dan pangeran superior bersenjata semuanya menggunakan senjata ajaib mereka dan menyerang Jitiansing. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan unik yang paling kuat untuk membunuh, melepaskan cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa, dan ditumpahkan pada ketiga orang itu. Suwa, suwa-sua. Hampir sepuluh ribu bilah tajam cahaya ilahi, menutupi langit sejauh ratusan mil, dan segera menenggelamkan tiga sosok Jitiansing. Situasi ketiganya menjadi sangat berbahaya, namun mereka tetap tenang dan tidak panik. Melihat pedang cahaya turun dari langit, Yangke dan Chaoxingyu sama-sama mengayunkan pedang ganda dan pedang, dan menggunakan keterampilan sihir mereka untuk melawan. Selain itu, mereka juga melepaskan kekuatan agung mereka dan membentuk perisai cahaya ilahi yang tebal untuk melindungi diri mereka sendiri. Jitiansing tidak memadatkan perisai pertahanan. Menatap cahaya ajaib yang mengalir ke seluruh langit, dia bahkan membuka tangannya. Jika dia tidak mekar penuh, dan melakukan semacam keterampilan magis, tidak ada yang mengira dia sedang menunggu kematian. Lagi pula, postur tubuhnya seperti memeluk pedang yang bersinar. Gunakan kekuatanmu untuk memperebutkan gigi ganda. Jitiansing bergumam, melepaskan cahaya ilahi hitam dan putih tak berujung, terkondensasi menjadi bola cahaya besar. Bola cahaya berwarna hitam dan putih, berputar seperti diagram Yin dan Yang. Penggabungan kedua kekuatan ini sangat misterius. Bang, bang, bang. Bila cahaya ajaib yang tak ada habisnya menghujani bola cahaya hitam putih, membuat serangkaian suara keras yang tumpul. Pemandangan menakjubkan muncul. Ribuan bila cahaya ajaib tidak patah, tapi mereka semua menusuk ke dalam bola cahaya hitam dan putih, dan melewati bola cahaya tanpa kerusakan, dan mempercepat untuk menusuk Raja Dewa atas di sekitarnya. Di permukaan, bila cahaya ajaib tampaknya memiliki tidak ada perubahan. Tapi semua orang kuat, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah melewati bola cahaya hitam putih, kecepatan bila cahaya ajaib itu menjadi dua kali lipat, dan kekuatannya juga menjadi dua kali lipat. Jelas sekali, Jitiansing menggunakan kekuatannya untuk bertarung. Dia menggunakan serangan banyak Dewa dan Raja untuk melipat gandakan kekuatannya, dan kemudian mengubah target untuk membunuh Dewa-Dewa tersebut. Dia sendiri tidak mengeluarkan banyak tenaga, tapi kekuatan serangan yang dia keluarkan sangat menakutkan. Boom, boom, boom. Tiba-tiba terjadi ledakan ketulian pada ribuan orang. Para Dewa dan Pangeran yang unggul itu, semuanya meledak menjadi sekelompok cahaya yang indah, meledak ke seluruh langit dengan darah dan puing-puing. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 Dewa Superior terluka parah dan tubuh mereka roboh di tempat. Hanya sedikit dari mereka yang beruntung. Setelah tubuh mereka dihancurkan, masih ada Dewa yang tersisa dan mereka melarikan diri dari medan perang dengan panik. Dan sebagian besar Dewa yang terkena, bahkan tubuh Dewa dan Keilahian bersama-sama runtuh dan jatuh di tempat. Setelah pertarungan ronde pertama, Ji Tian Xing memberikan pukulan telak ke pihak lain dengan keterampilan sihirnya yang luar biasa dan luar biasa. Hampir 100 Dewa dan Pangeran Superior, langsung berkurang sepertiganya. Sekitar 60 Dewa yang tersisa juga ketakutan, menunjukkan ekspresi ketakutan yang kental. Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong juga sangat terbelalak dan tidak bisa menahan tangis. Bagaimana situasinya? Aku belum melihatnya selama sebulan. Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat lagi? Sialan, dia terluka sebelumnya. Kenapa tidak terjadi apa-apa, dan menjadi lebih ganas? Jingfei Hong dan Jinlong Yuzu tidak mengerti. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Alis sang peramal terkunci, wajahnya semakin suram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Bahkan Yangke dan Ceo Xingyu dikejutkan oleh Ji Tian Xing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wow, Childe, kekuatan sihir apa yang kamu miliki? Mengapa kamu tidak pernah melihatmu melakukannya? Tuan Muda, kekuatan sihirmu tidak ada bandingannya dan tak terkalahkan. Siapa namamu? 3403 Pantulan Ganda Sebelumnya, ketika saya berlatih dalam pengasingan, saya menyadari kekuatan sihir itu sendiri. Ini pertama kalinya saya melakukannya. Cobalah. Ji Tian Xing tersenyum dan menjelaskan dua kalimat kepada Yangke dan Ceo Xingyu. Memang benar bahwa keterampilan sihir ini diciptakan olehnya melalui pemahamannya tentang susunan sutian. Hari ini pertama kali dipajang, efeknya bagus, jadi puas. Tentu saja ia juga merasa kekuatan sihirnya belum cukup sempurna, dan masih banyak perbaikan. Hanya setelah pertarungan sebenarnya kita dapat mengetahui kekurangannya dan memperbaikinya di masa depan. Pantulan Ganda Ceo Xingyu dan Yangke mengerutkan kening dan memandang Ji Tian Xing dengan aneh. Tuan Muda, nama yang Anda berikan untuk kekuatan sihir ini terlalu agak terlalu biasa. Tuanku, kekuatan sihir ini begitu luar biasa dan kuat. Saya pikir Anda harus memberinya nama yang mendominasi, tidak terlalu terburu-buru dan asal-asalan. Ji Tian Xing selalu menjadi orang yang pandai mendengarkan pendapat berbeda. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, nama ini memang saya peroleh untuk sementara, yang agak terburu-buru. Namun, ini hanya sebuah nama, sederhana dan lugas juga sangat bagus. Bahkan jika Anda memilih nama untuk menggertak orang, kekuatan sihirnya sendiri tidak cukup indah, bukankah tidak ada gunanya? Jadi kalian berdua tidak perlu khawatir tentang nama. Menurutku itu bagus. R. Ceo Xingyu tertegun, tidak mampu tertawa atau menangis. Yangke memikirkannya dengan hati-hati, menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuhan, apa yang Anda katakan sangat masuk akal, saya setuju dengan Anda. Begitu suaranya turun, Ceo Xingyu memelototinya dan berkata sambil tersenyum menggoda, Berengsek. Apakah kamu pandai menyanjung sekarang? Raja Dewa Bintang tidak jauh dari sana, melihat tiga orang Jitiansing berbicara dan tertawa, dia langsung marah dan semakin marah. Berengsek. Apakah menurut Anda Raja ini tidak ada? Ini gila. Carilah kematian. Peramal itu meraung marah, melambaikan tangannya lagi, dan memberi perintah untuk menyerang. Lebih dari enam puluh Dewa Superior berada dalam keadaan terguncang, penuh keraguan dan keraguan-keraguan. Orang-orang melihat saya, saya melihat Anda, ragu-ragu sejenak, lalu dengan enggan mengayunkan pedang mereka, melancarkan serangan putaran kedua terhadap Jitiansing. Jinlong Yuzu dan Jingfei Hong mengerutkan kening, dan khawatir serta khawatir di dalam hati mereka. Pada saat ini, Dewa Astrologi menoleh untuk melihat mereka dan berkata dengan marah, kalian berdua, apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Ah, penguasa domain Jinlong tertegun sejenak. Kami, Jingfei Hong menunjuk ke ujung hidungnya, dan ekspresinya sedikit pahit. Keduanya menderita kerugian dan dipukuli oleh Jitiansing, meninggalkan bayangan di hati mereka. Penyergapan Jitiansing ini, dengan Raja Dewa Astrologi yang hadir, mereka juga tidak berniat menyerang. Tanpa diduga, Raja Astrologi langsung memanggil gulungan itu. Omong kosong, jika tidak, apakah kamu masih ingin melihat pertunjukan yang bagus? Raja Astrologi itu memelototinya dengan semburan minuman. Master domain Jinlong dan Jingfei Hong ketakutan dan gemetar. Mereka tidak berani ragu lagi, sehingga mereka hanya bisa menyerang dengan gagah berani. Pencuri surgawi, aku akan bertarung denganmu. Lisi, ambil nyawamu. Keduanya meraung dan melambaikan senjata ajaib mereka. Mereka menggunakan keahlian unik mereka untuk menyerang Jitiansing. Saat ini, cahaya dan bayangan puluhan Dewa dan Raja membanjiri Jitiansing. Adegan sebelumnya terulang kembali. Seluruh tubuh Jitiansing dipenuhi dengan cahaya ilahi, mengembun menjadi bola cahaya hitam putih besar, membungkus dirinya, Yang Ke, dan Cheoxing Yu. Wah, wah. Ribuan lampu dan kekuatan ajaib telah meledak menjadi bola cahaya hitam putih. Setelah melewati bola cahaya, kekuatan cahayanya akan berlipat ganda dan kecepatannya akan berlipat ganda menjadi banyak Dewa. Tragedi itu terjadi lagi. Boom, boom, boom. Ada lebih dari empat puluh Dewa Superior yang terkena ribuan bilah sihir, dan langsung berubah menjadi kembang api, mekar dengan cahaya terang. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi hujan berdarah di seluruh langit, dan sisa tulang dan daging yang tak terhitung jumlahnya akan berserakan. Tak satu pun dari lebih dari empat puluh Dewa yang terkena kali ini semuanya hancur dan Dewa mereka runtuh. Hanya tersisa lebih dari dua puluh Dewa Superior. Mereka mundur untuk menghindari serangan itu. Mereka begitu ketakutan sehingga tidak berani menyerang lagi. Tidak peduli jenis kekuatan sihir apa yang mereka tunjukkan dan seberapa kuat kekuatan bertarung mereka, mereka tidak akan melukai sehelai rambut pun pada Jitiansing. Sebaliknya, mereka akan menderita serangan ganda dan mati karena keterampilan sihir mereka sendiri. Apa ini? Aneh? Aneh bukan? Bagaimana cara memecahkannya? Apa yang bisa saya lakukan? Saya juga sangat putus asa. Lebih dari dua puluh Dewa dan Pangeran semuanya berhenti berkelahi, seperti terong yang terkena embun beku. Saya tidak tahan melihat bintang di kejauhan. Saya tidak bisa menahannya. Sialan! Dia bahkan menggunakan para Dewa dan Pangeran itu sebagai batu asa untuk menguji jurus sihir barunya. Terlebih lagi, hanya dengan satu aplikasi, dia dapat menemukan kekurangan dari kekuatannya dan memperbaikinya. Jika kamu menggunakan kekuatan sihir itu lagi, kekuatannya akan meningkat sebesar 50%, dan itu akan menjadi lebih alami. Bakat dan pemahaman anak ini sungguh buruk. Raja Dewa Astrologi juga sangat terkejut, agak takut pada Jitiansing. Dia memiliki firasat bahwa Jitiansing mungkin adalah lawan paling kuat dan sulit yang dia temui selama inspeksi di daratan. Pada saat yang sama, Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong juga menggunakan senjata ajaib untuk membunuh mereka. Mereka menggunakan keterampilan sihir mereka untuk menghancurkan langit dan bumi, dan membombardir Jitiansing dengan kejam. Selama kita cukup cepat, dia tidak akan punya waktu untuk bangkit kembali. Terlebih lagi, kita akan bergabung untuk menyerang. Selama kekuatannya melebihi kemampuannya, dia tidak bisa pulih, dan dia hanya bisa terluka parah. Kedua tuan itu saling memandang dan berkomunikasi satu sama lain melalui akal ilahi. Mereka penuh percaya diri. Mereka semua adalah dewa yang kuat. Tentu saja, mereka dapat memahami misteri kekuatan sihir Jitiansing, dan juga dapat menebak cara memecahkannya. Selama serangan mereka cukup kuat untuk menghancurkan bola cahaya hitam putih, Jitiansing tidak bisa memantul. Namun, ideal itu indah, tapi kenyataan itu kejam. Sua, sua. Keterampilan sihir kedua tuan itu mengenai bola cahaya hitam putih, yang diameternya ribuan meter. Namun, itu seperti seekor lembu jantan yang memasuki laut, yang tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Saat berikutnya. Dari bola cahaya hitam putih, cahaya dan bayangan ajaib, yang lebih indah dan lebih kuat, terbang kedua master domain dengan postur menghancurkan segalanya. Tidak. Atau dia bangkit kembali. Sudah berakhir. Kilatan. Wajah Jinlong Yuzu dan Jing Feihong berubah secara dramatis. Mereka berdua menunjukkan ekspresi panik yang tebal dan mundur dengan panik. Boom. Boom. Cahaya ajaib yang menghancurkan langit dan bumi membuat mereka terbentur keras dan membuat suara yang sangat keras. Keduanya terlempar terbalik, membuka mulut dan mengeluarkan jeritan yang memilukan. Hanya dengan satu pukulan, master domain Jinlong dan Jing Feihong terluka parah dan jatuh ke langit berlumuran darah. Sebuah kaki terpotong dan lubang darah besar keluar dari pinggang Jing Feihong. Lukanya sangat menyedihkan. 3.404. Hari ini kita tidak lagi seperti dulu. Di masa lalu, dua master domain dan Ji Tian Xing bisa bertarung selama ratusan ronde sebelum mereka menang atau kalah. Saat ini, Ji Tian Xing telah meningkatkan wilayahnya, meningkatkan efektivitas tempurnya lebih dari 10 kali lipat, dan menciptakan keterampilan sihirnya sendiri yang kuat. Kedua master domain bertarung melawannya, dan mereka terluka parah olehnya. Perubahan yang mengguncang bumi tidak hanya membuat kedua pemilik domain sulit diterima, tetapi juga mengejutkan dan tidak dapat dijelaskan. Bahkan Ji Tian Xing sendiri, juga terkejut dan tidak sengaja, tersenyum lucu di sudut mulutnya. Apakah aku sudah begitu kuat? Signifikan. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarungku ketika aku kembali ke puncak Raja Dewa. Aku menantikannya. Ji Tian Xing berbisik pada dirinya sendiri, merasa bersemangat dan penuh semangat. Harapan. Sekarang. Hampir seratus dewa dan pangeran hanya menyisakan 20 orang, dan takut mematahkan keberanian, tidak berani menyerang lagi, tidak ada efektivitas tempur untuk dibicarakan. Kedua master domain juga terluka parah, dan kepercayaan diri serta semangat juang mereka terkena pukulan keras, dan mereka tidak lega. Mereka yang masih dalam kondisi baik, dan yang belum bermain, ditinggalkan bersama Raja Astrologi. Dia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi pendiam dan sombong. Dia hanya bisa melakukannya. Nak, Anda benar-benar punya sarana. Tak heran jika kedua master domain tersebut mengalami kerugian yang besar, sehingga hanya bisa meminta bantuan kepada Raja. Kamu hebat. Tapi hanya orang kuat sepertimu yang layak menjadi lawan Raja, dan Raja layak menyelesaikannya secara langsung. Raja Dewa Astrologi menggerakkan tinjunya, mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni, dan pupil darah didahinya juga mekar dengan cahaya ilahi merah tua. Seluruh tubuhnya menyalakan api. Darah, melepaskan tekanan untuk menekan langit dan bumi, dan menyapu ke arah Ji. Tian Xing. Nak, itulah akhir penampilanmu. Saya akan melakukannya sendiri. Anda akan bisa menutup mata Anda. Pada Saat yang sama, Raja Dewa Bintang memegang formula ajaib di tangannya dan menggunakan keterampilan sihirnya. Sua, sua-sua. Delapan tombak perunggu yang tergantung di pinggangnya secara otomatis terbang ke langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan semangat yang ganas. Membunuh. Raja Astrologi bergumam, dan delapan tombak perunggu terbang seperti kilat, membunuh Ji Tian Xing dari berbagai arah. Setiap tombak perunggu adalah artefak tingkat raja, berisi kekuatan untuk menembus segalanya, seperti aurora yang menembus langit, menunjuk langsung ke bola cahaya hitam putih. Ji Tian Xing, Yang Ke, dan Cheo Xing Yu di bola cahaya tiba-tiba menjadi bermartabat. Menghadapi dua master domain dan para dewa, mereka bisa bersikap acuh-ta'acuh dan percaya diri. Tapi Raja Astrologi merupakan ancaman besar bagi mereka. Jika ada kecerobohan atau kecerobohan ketiganya akan terancam. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ji Tian Xing terdiam, tapi diam-diam mendesak kekuatan ilahi untuk merangsang kekuatan bola cahaya hitam dan putih secara ekstrim. Bang, bang, bang. Saat berikutnya, delapan tombak perunggu kuno menghantam bola cahaya hitam putih dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang sembilan awan. Kali ini, bola cahaya hitam putih gagal bertahan dan tidak bisa menggandakan diri. Dengan, ledakan. Suara pengap yang meledak, bola cahaya hitam dan putih di tempat itu runtuh, meledak menjadi pecahan cahaya ilahi dalam jumlah besar. Ji Tian Xing terkejut hingga terbang keluar, dan dilahap oleh kekuatan ilahi, dan darah emas mengucur dari mulut dan hidungnya. Yang Ke dan Cheo Xing Yu juga tersapu oleh gelombang kejut, dan mereka terbang mundur sejauh lebih dari 200 mil dalam keadaan kebingungan. Mereka semua terengah-engah dengan wajah pucat. Untung. Setelah delapan tombak perunggu menghancurkan bola cahaya hitam putih, kekuatannya hampir habis, dan mereka terlempar kembali oleh gelombang kejut. Melihat ini, Raja Astrologi menghela nafas lega, dan wajahnya menunjukkan cibiran yang mencemoh. Haha, menurutku kamu sangat kuat, aku sangat menghargaimu. Tadi dia khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika dia gagal mematahkan bola cahaya hitam putih dengan satu gerakan dan dipantulkan dua kali. Bukan hanya memalukan dalam hal itu. Di depan publik, tapi juga mengancam nyawa. Pasti sangat memalukan. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, dia berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa dia akan dikalahkan. Untungnya, dia berhasil. Wajahnya terselamatkan dan Jitian Sing terluka, Yangke dan Ceo Xingyu terkejut. Tidak jauh dari situ, Master Domain Naga Emas, Jing Fei Hong, dan lebih dari 20 dewa dan pangeran menunjukkan warna kejutan yang kuat, mengirimkan semburan sorak-sorai dan teriakan. Tuhan adalah perkasa. Sungguh layak menjadi dewa yang berpatroli di Hautian dan memimpin keadilan. Sungguh kuat. Jika ada utusan di sini, ketiga pencuri itu akan dihukum mati. Lebih dari dua Master Domain dan banyak dewa dan pangeran bersemangat dan memulihkan kepercayaan dan harapan mereka. Bahkan ribuan dewa dan pangeran yang menyaksikan perang secara rahasia dan menyaksikan kegembiraan ribuan mil jauhnya pun berbicara dan bersemangat. Saat ini, mereka telah memahami identitas orang-orang di lapangan melalui observasi dan penyelidikan. Kehadiran dua Master Domain telah mengejutkan dan membuat mereka bersemangat. Keberadaan Hautian Sensi adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh banyak dewa, dan bahkan lebih menarik dan tidak dapat dijelaskan. Di mata banyak dewa dan pangeran, Hautian Sensi lebih unggul dari Master Domain dan merupakan sosok yang langka dan mulia. Saat ini, dewa Hautian secara pribadi pergi ke jurang naga emas dan memimpin keadilan di wilayah naga emas. Mereka beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, melihat dewa Hautian memperlihatkan kekuatan sucinya secara luar biasa dan mengalahkan ketiga orang Jitian Singh dengan satu gerakan, dewa dan pangeran yang tak terhitung jumlahnya juga bersorak dan berteriak. Sorakan dan pujian orang-orang, serta sorot mata yang tak terhitung jumlahnya dan memuja, membuat Raja Dewa Astrologi sangat menikmati dan memuaskan. Itu yang dia inginkan. Pada saat yang sama, dia percaya diri dan penuh semangat. Dia tidak terburu-buru mengejar ketiga anak buah Jitian Singh. Dia memandang mereka dari posisi memerintah, dan berseru, Nak, apakah kamu memahami kesenjangan antara kamu dan Raja ini sekarang? Kesombongan dan kesombongan tidak ada gunanya. Itu satu-satunya jalan keluarmu. Jadilah baik dan matikan tanganmu. Aku akan melakukannya memberimu cara mati yang layak. Di langit seratus mil jauhnya. Jitian Singh mengangkat lengan bajunya untuk menyekan noda darah dari sudut mulutnya dan diam-diam menggunakan kekuatannya untuk menekan luka di organ dalamnya. Yangke dan Chow Xingyu berdiri di belakangnya, mengerahkan kekuatan mereka untuk menekan lukanya. Mereka menatap Dewa Bintang dengan kemarahan di mata mereka. Nak, bagaimana lukamu? Tidak masalah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin terus bertarung dengannya? Mereka berdua memandang Jitian Singh, menunggunya mengambil keputusan. Dari benua yang kacau, yang ketidak memiliki rasa memiliki terhadap Hautian dan tidak memiliki rasa kagum. Oleh karena itu, dia tidak memperdulikan identitas pihak lain. Meskipun Giyok Chow Xing adalah keturunan dari tanah Hautian, ia harus menghormati dan mematuhi perintah utusan Dewa Hautian. Namun, dia telah meninggalkan Hautian selama hampir 10 ribu tahun. Dia tidak tahu dan kagum pada utusan Dewa Hautian dan Kaisar Dewa Shuro. Oleh karena itu, dia tidak mau menyerah, dia hanya mendengarkan Jitian Singh. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, tidak nyaman bagi kita untuk bertarung di sini. Ada beberapa susunan Dewa di sekitar jurang, yang belum dimulai untuk saat ini. Saya yakin itulah pembunuh yang mereka tinggalkan. Di belakang, memberi kita pukulan fatal pada saat kritis. Selain itu, ada puluhan kekuatan di kejauhan, dan ribuan Dewa menyaksikan perang. Jika utusan Hautian Shen dan Master Domain Jinlong dipaksa untuk bertarung, dan memerintahkan para Dewa dan Raja untuk bertarung, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, kita harus pergi dari sini dulu, singkirkan para Dewa dan Raja, lalu terus bertarung. 3405. Keputusan Jitian Singh secara alami disetujui oleh Ceo Xing Yu dan Yang Ke. Terlebih lagi, apa yang dikatakannya adalah kebenaran, yang juga menjadi masalah paling mengkhawatirkan bagi kedua orang tersebut. Semua orang tidak keberatan, dan mereka akan berbalik dan lari. Ketiga pria itu berada lebih dari 700 li jauhnya dari tepi pintu masuk jurang. Dalam keadaan normal, mereka dapat melintasi ribuan mil dalam sekejap dan melarikan diri dari pintu masuk jurang maut. Tetapi, dalam pertempuran tadi, Master Domain Jinlong dan Jing Feihong diam-diam meluncurkan sejumlah besar. Itu adalah susunan segel besar, yang melepaskan kekuatan sihir tak terlihat dan menutupi jarak ribuan mil, menghalangi ruang. Alasannya adalah untuk mencegah Jitian Singh dan yang lainnya melarikan diri. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk berkedip. Mereka hanya bisa berbalik dan terbang, menerobos susunan segel yang tak terlihat. Sua. Dalam kerlap-kerlip cahaya ilahi, Jitian Singh, Ceo Xing Yu, dan Yang Ke berbalik pada saat yang sama, menerobos dengan kecepatan tercepat dan bergegas menuju tepi pintu masuk jurang. Mereka seperti kilatan petir, merobek langit dengan keras, keluar dari momentum yang dahsyat. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, Raja Dewa Bintang, Master Domain Naga Emas, dan Jing Fei Hong tertegun sejenak. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Jitian Singh masih penuh percaya diri sebelumnya, bagaimana mereka bisa tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Bahkan jika Raja Astrologi menembak, satu gerakan akan melukai mereka. Mereka tidak takut seperti ini, bukan. Tepat pada saat Raja Dewa Astrologi dan yang lainnya tercengang, ketiga Jitian Singh telah terbang lebih dari 300 mil, melintasi setengah jarak. Raja Dewa Astrologi adalah yang pertama bereaksi dan dengan cepat memerintahkan, hentikan mereka. Buka pertempuran, dan mereka tidak boleh melarikan diri. Mendengar perintah tersebut, Master Domain Naga Emas dan Jing Fei Hong juga kembali ke Dewa mereka dan dengan cepat mengeluarkan sihir mereka untuk membuka susunan Dewa lainnya. Ini adalah susunan pembunuh yang kuat, yang dapat melepaskan 18 ribu bila ajaib, menenggelamkan target seperti hujan badai dan banjir serta membunuh segalanya. Namun, arai tersebut tidak terlihat sebelumnya, dan perlu beberapa saat untuk membukanya secara tiba-tiba. Setidaknya, sebelum Jitian Singh melarikan diri, mereka seharusnya tidak bisa mengejarnya. Master Domain Jin Long dan Jing Fei Hong berkeringat, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Begitu Raja Bintang melihat situasinya tidak baik, dia tidak ragu-ragu mendesak delapan tombak perunggu untuk membunuh Jitian Singh. Wah, wah, wah! Tombak itu menembus langit, seperti aurora. Dalam sekejap, ia melintasi 500 mil dan menyusul Jitian Singh. Setiap tombak penuh dengan cahaya terang, membawa roh pembunuh yang ganas dan tak tertandingi, menusuk pada poin-poin penting dari ketiganya. Tiba-tiba, ketiga orang Jitian Singh berada dalam dilema. Jika mereka terus melarikan diri ke depan dan mengabaikan delapan tombak, mereka akan ditusuk dan terluka parah. Jika mereka mengucapkan mantra untuk melawan dan mencegat delapan tombak, mereka harus berhenti. Bahkan jika Anda tidak berhenti, Anda akan melambat dan waktu akan terbuang percuma. Dalam hal ini, Master Domain Naga Emas dan Jing Fei Hong akan memiliki cukup waktu untuk membuka susunan pembunuhan yang tidak terlihat. Pada saat itu, pada saat itu, kedua formasi dewa tersebut akan beroperasi pada waktu yang sama, yang tentunya akan memberikan tekanan yang besar pada mereka. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang hebat, akan membutuhkan waktu yang lama untuk menghancurkan dua formasi dewa tingkat raja tersebut. Diperkirakan sebelum mereka menerobos dua formasi besar, dewa astrologi dan manusia akan datang. Mereka akan tetap terkepung, tidak bisa keluar dari bahaya, dan bahkan lebih berbahaya lagi. Pada saat kritis ini, Cheo Xing Yu dan Yangke merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Hanya Jitian Singh yang tenang seperti biasanya dan telah waspada sejak lama. Dia segera mengorbankan pagoda sembilan hari sepuluh juwe, dan mengumpulkan Yangke dan Cheo Xing Yu. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, Yangke dan Cheo Xing Yu menghilang. Hanya Jitian Singh yang masih berlari kencang, dan kecepatannya meningkat beberapa menit. Delapan tombak sedikit menyesuaikan arah, membidiknya, dan mempercepat pembunuhan. Pada saat ini, Jitian Singh juga mengorbankan pedang penguburan, menggunakan aksi yang sudah lama tidak digunakan. Satu orang dan satu pedang. Sua. Saya melihat kilatan emas yang menyilaukan, sosok Jitian Singh juga menghilang. Dia menyatu dengan pedang penguburan dan menjadi pedang suci dengan panjang ribuan kaki dan cahaya kemasan. Tiga ratus larangan pada pedang penguburan semuanya dibuka, dan tiga ratus hukum Sinto juga diterapkan pada saat yang sama, dan kekuatannya ditingkatkan hingga batasnya. Ditambah peningkatan kekuatan Jitian Singh, kekuatan pedang penguburan menjadi dua kali lipat. Seperti matahari yang menyilaukan, pedang raksasa itu menembus langit dengan kecepatan aurora. Ia langsung melepaskan delapan tombak perunggu kuno dan menghantam susunan segel yang tak terlihat. Saat berikutnya, pedang suci itu tiba-tiba menusup dinding cahaya segel yang tak terlihat, dan mengeluarkan suara besar yang mengguncang sembilan awan. Ledakan. Suara keras mengguncang langit dan menyebar jauh dan luas. Cahaya kemasan terang bermekaran, dan puluhan ribu pecahan cahaya ilahi tersebar ke segala arah. Tampaknya kosong di langit, tetapi juga meledak dari pusaran besar, gelombang seperti gelombang. Tidak ada keraguan bahwa susunan segel yang tidak terlihat telah diledakan. Dinding segel cahaya yang tak terlihat meledak keluar dari lubang besar dan membuka retakan padat. Meskipun demikian, pedang emas, yang panjangnya ribuan kaki, juga telah memecahkan banyak retakan dan menyebarkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu hanyalah cahaya pedang, bukan tubuh pedang penguburan. Pedang penguburan adalah artefak tingkat raja, dan sudah sangat kuat. Ini juga merupakan kombinasi dari Jitian Sing dan Jitian Sing. Masuk akal untuk menerobos susunan segel tingkat raja. Suah. Setelah melarikan diri dari susunan segel, kecepatan pedang emas tidak berkurang sama sekali dan terus terbang ke selatan. Pada saat ini, Master Domain Naga Emas dan Jing Fei Hong membuka susunan pembunuhan kedua yang tak terlihat. Tirai cahaya berwarna-warni muncul, menutupi seluruh pintu masuk jurang, melepaskan ribuan bilah cahaya ilahi yang tajam. Semangat dan kekuatan pembunuh yang menakutkan mengalir dari tirai tipis, menutupi ribuan mil dari langit. Namun, semuanya sudah terlambat. Master Domain Jin Long dan Jing Fei Hong tercengang. Mereka kaget dan kesal. Mereka berteriak, benci. Biarkan mereka melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Arrai segel dewa diatur oleh utusan dewa sendiri. Awalnya, apa yang ingin diungkapkan Jing Fei Hong adalah bahwa susunan segel yang diatur oleh Raja Dewa Astrologi sangat kuat, dan Jitian Sing tidak akan pernah bisa menerobosnya. Tetapi Raja Dewa Astrologi mendengar kalimat ini, tetapi wajahnya menjadi hitam dan matanya menatap tajam ke arah Jing Fei Hong dengan dingin. Jelas sekali, Raja Dewa Astrologi tidak menyangka bahwa Jitian Sing dapat menerobos susunan dewanya dan melarikan diri dari pengepungan dengan begitu mudah. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi Jing Fei Hong mengatakannya di depan umum. Wajahnya tidak bisa digantung, dan dia pasti akan membencinya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin mengejarku? Melihat Jin Long Yuzu dan Jing Fei Hong dengan penuh kekesalan, nada suara Raja Dewa Bintang suram dan dingin. Setelah itu, dia memimpin dalam terbang melewati pintu masuk jurang dan mengarahkan delapan tombak ke selatan. Delapan tombak dibagi menjadi dua baris, diletakkan di kakinya, membawanya sepanjang jalan, secepat pita. Master Domain Jin Long dan Jing Fei Hong tertegun sejenak, lalu mereka kembali sadar dan segera mengikuti mereka ke selatan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, lebih dari 20 Dewa Superior hanya bisa mengimbangi mereka. 3.406 Wah! Jauh di langit, di atas lautan awan putih, cahaya pedang emas melesat melewatinya. Cahaya pedang emas, yang panjangnya ribuan kaki, adalah pedang pemakaman setelah integrasi dengan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sudah lama tidak mengingatnya dengan jelas. Dia tidak bergabung dengan pedang penguburan selama bertahun-tahun dan bergandengan tangan dengan musuh. Lagipula, musuh yang dia temui sebelumnya tidak cukup kuat dan situasinya tidak cukup berbahaya. Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, ia seringkali dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, level pedang penguburan belum ditingkatkan, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Bahkan jika pedang penguburan terintegrasi dengannya, itu tidak banyak membaik. Tapi sekarang berbeda. Pedang penguburan melompat dari tingkat raja ke tingkat raja. Artefak semacam ini jarang ditemukan di dunia Dewa, dan dapat mengatasi situasi paling berbahaya. Integrasi Ji Tian Xing dengannya seperti sayap harimau dan kekuatannya berlipat ganda. Ternyata memang demikian. Bahkan susunan segel yang diatur oleh Raja Bintang sendiri dipatahkan oleh pedang penguburan. Ji Tian Xing juga semakin yakin bisa mengalahkan Raja Dewa Bintang. Meskipun begitu, dia telah lolos dari pintu masuk jurang dan melarikan diri hampir 10 ribu mil ke selatan. Tapi dia tidak memperlambat, dia juga tidak membubarkan integrasi dengan pedang penguburan. Jaraknya masih terlalu dekat, dan akan segera diambil alih oleh Raja Astrologi. Setelah terjerat oleh Raja Dewa Astrologi, Master Domain Naga Emas, Jing Fei Hong dan banyak dewa serta pangeran akan segera menindak lanjutinya. Ji Tian Xing telah merencanakannya sejak lama, setidaknya 100 ribu mil jauhnya dari pintu masuk jurang maut. Hanya ketika Raja Dewa Astrologi dan Master Domain Naga Emas membuka jarak barulah dia berhenti untuk melawannya. Singkatnya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak terkepung. Lebih baik memecahnya satu per satu. Di belakang pedang penguburan, ribuan mil jauhnya. Raja Bintang menginjak delapan tombak, yang berlari secepat pita. Tidak peduli seberapa cepat pedangnya terkubur, dia mencoba yang terbaik untuk mengimbanginya, dan tidak ditarik pergi. Ekspresinya suram seperti es, dan matanya dingin pada pedang penguburan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, binatang kecil yang penuh kebencian. Saat ini, tidak hanya ada dua penguasa domain, tetapi juga ribuan dewa dan pangeran menatap Raja ini. Semua orang menghormati dan memuja Raja. Jika Anda membiarkan Anda melarikan diri dari pandangan Raja, saya tidak akan dikritik, diam-diam bercanda selama bertahun-tahun. Pada saat itu, bukan hanya Raja yang tidak memiliki wajah untuk bertemu orang lagi, tetapi juga wajah di bawah mahkota Tuhan hilang. Jangan mencoba melarikan diri dari telapak kursi ini. Bahkan jika kamu mengejar sampai ke ujung daratan dan pantai langit dan laut, aku akan membunuhmu. Assegera setelah kata-kata itu jatuh, Raja Astrologi menemukan bahwa pedang penguburan itu semakin cepat lagi. Akibatnya, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih bergejolak, mengertakan gigi untuk mempercepat beberapa menit. Bahkan jika dia berakselerasi seperti ini, kekuatannya akan dikonsumsi dengan cepat, dan kekuatannya akan habis paling lama dua atau tiga hari. Tapi dia tidak bisa santai. Dia hanya bisa berakselerasi dan berakselerasi. Karena dia percaya bahwa Jitiansing tidak jauh lebih baik karena kekuatan sucinya dikonsumsi secara berlebihan. Melawan kekuatan informasi orang dalam, Jitiansing sama sekali tidak bisa melawannya. Di belakang Raja Bintang, sekitar 800 mil jauhnya, Jinlong Yuzu dan Jingfei Hong terbang berdampingan, mengikuti dari dekat. Mereka penuh rasa kecewa dan dendam, dan ekspresi mereka agak pahit. Bagaimanapun, keduanya terluka parah oleh Jitiansing, kehilangan lengan dan patah kaki. Tidak hanya kekuatannya yang berkurang 30% hingga 40%, tetapi tubuh juga sangat menderita. Terlebih lagi, mereka tidak punya waktu untuk sembuh hingga saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan suci untuk menekan lukanya. Namun, Jitiansing berhasil lolos, dan Raja Bintang berusaha sekuat tenaga untuk menyusulnya. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu kabar baik dari Sang Peramal. Mereka hanya bisa menahan rasa sakit, tidak peduli berapapun harga ledakan kekuatan ilahi, dan nyaris tidak bisa mengimbangi kecepatan Dewa Astrologi. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, mereka semakin ditinggalkan. Namun, sejauh manapun mereka dibuang, mereka harus mengikuti seperti biasa. Ini masalah sikap, dan itu untuk Raja Astrologi. Jika tidak, Raja Dewa Astrologi akan membantu mereka membalas dendam dan mengejar Jitiansing, tetapi mereka akan menunggu hasilnya. Hal itu tentu akan menyinggung Tuhan Astrologi, dan masa depan akan sulit. Saat ini, keduanya hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Raja Dewa Astrologi dapat menyusul Jitiansing secepatnya. Selama Raja Dewa Astrologi melibatkan Jitiansing, mereka bisa tiba tepat waktu. Lebih dari 20 Dewa yang masih hidup adalah Pilar Yunyang dan Jinlong. Mereka datang untuk mengepung Jitiansing dan menyergap Jitiansing. Sekarang dalam situasi ini, Raja Dewa Astrologi dan dua master domain mengejar Jitiansing, dan mereka hanya bisa mengikutinya. Bahkan jika mereka dibuang jauh, lebih dari 2000 mil jauhnya dari dua master domain, mereka tidak dapat berhenti. Lagi pula, siapapun yang tidak mengikuti berarti tidak mematuhi perintah dari dua master domain. Tapi mereka hanyalah Dewa. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak akan pernah mampu mengimbangi beberapa Dewa. Mereka ditakdirkan untuk dibuang. Dalam seperempat jam pertama, jarak antara mereka dan dua master domain masih dapat dijaga dalam jarak 20 ribu li, yang dapat dideteksi oleh kesadaran ilahi. Setelah dua perempat jam, mereka dibuang 40 ribu li, dan kedua master domain itu benar-benar lenyap. Tidak ada gunanya menjelajah dengan akal ilahi. Kami kehilangan jejak di tempat. Tapi mereka harus cukup berani untuk terus pergi ke selatan. Selain itu, di belakang lebih dari 20 Dewa, sekitar 20 ribu mil jauhnya, terdapat juga lebih dari 20 kapal perang Dewa. Setiap kapal perang mewakili suatu kekuatan, dan ada lusinan Dewa di dalamnya. Ketika tiga Dewa besar mengepung Jitiansing sebelumnya, mereka bersembunyi di jarak 30 ribu mil untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dengan menyaksikan perang, mereka memahami identitas Raja Dewa Astrologi, dua master domain, dan Jitiansing. Kemudian, melihat Jitiansing dan yang lainnya melarikan diri, Raja Astrologi melancarkan pengejaran, dan lebih dari 40 pasukan juga menjadi ragu-ragu. Ada banyak orang baik, satu demi satu mengendalikan kapal agar bisa mengimbanginya. Pertama, untuk menyaksikan keseruannya, jangan mau ketinggalan perang Raja Dewa yang terjadi sekali seumur hidup. Kedua, saya ingin mengikuti bocorannya, dan mungkin saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan diri saya di depan master domain dan utusan Tuhan. Jika yang beruntung disukai oleh master domain dan utusan Dewa serta mendapat promosi dan hadiah, dia akan menghasilkan banyak uang. Meski tidak diapresiasi, namun sangat beruntung bisa menyaksikan peperangan antara Dewa dan Raja. Oleh karena itu, ada lebih dari 20 pasukan yang menguasai Senzu, dengan kecepatan tercepat untuk mengejar ke selatan. Namun, ada juga lebih dari 20 kekuatan yang bertindak konservatif dan tenang. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengejar beberapa Dewa, dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang, jadi mereka tidak ikut bersenang-senang. Adapun hasil akhir perang, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, tanpa mengejarnya. Sebab, peristiwa ini tentu akan menggemparkan wilayah Naga Emas, menyebar ke seluruh wilayah yang dikenal para Dewa Dunia. Terlebih lagi, di mata para Dewa dan Pangeran dari kekuatan ini, tidak ada ketegangan dalam perang ini. Tidak peduli seberapa kuat dan terampil ketiga Dewa Alien itu, mereka tidak berguna. Di negeri Hautian, tidak ada yang bisa mengalahkan utusan Dewa Hautian, dan tidak ada yang bisa menantang aturan dan martabat di bawah Mahkota Kaisar. 3407 Saat ini, matahari terbenam. Sudah satu jam sejak Jitiansing melarikan diri dari pintu masuk jurang maut. Selama periode ini, dia bergabung dengan pedang penguburan dan terus terbang sejauh 1 juta mil. Ini adalah kecepatan tercepatnya, jika tidak berkedip terus-menerus. Namun, penerbangan terus-menerus dengan intensitas tinggi akan menghabiskan banyak daya. Namun, pelariannya terutama ditujukan pada kekuatan pedang penguburan. Dia membantunya dari samping. Dengan kekuatan dan informasinya saat ini, dan dengan pedang penguburan, dia tidak bisa berhenti selama 10 hari 10 malam, dan kekuatannya akan habis. Ini hanya satu jam, itu tidak mempengaruhi efektivitas tempurnya. Saat ini, dia sedang terbang di atas pegunungan yang luas, dikelilingi oleh puncak dan lembah yang tak berujung. Ada pegunungan seluas 200 ribu mil. Itu terpencil dan tidak berpenghuni. Cocok untuk berperang. Saya telah terbang hampir 1 juta mil. Dengan kecepatan Jinlong Yuzu dan Jingfei Hong, saya harus dibuang lebih dari 1 juta mil. 100 ribu li. Adapun para dewa dan pangeran, setidaknya 50 atau 60 ribu mil jauhnya, mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan selama 1 jam lagi. Mari kita selesaikan di sini. Ide ini terlintas di benaknya. Ji Tian Xing menghentikan pedang penguburan dan meleburkan fusi dengan pedang penguburan. Sua. Dia muncul di langit, memegang pedang pemakaman asli di tangannya, dan berbalik untuk melihat ke belakang. Saya melihat di langit ribuan mil jauhnya dari utara, Raja Dewa Bintang mengendarai 8 tombak, secepat pita. Setelah terbang selama setengah jam, Sang Peramal tidak merasa lelah sama sekali. Pada saat yang sama, dia selalu mengikuti Ji Tian Xing dan tidak dibuang. Dalam proses mengejar dan membunuh, dia dibuang lebih dari seribu li beberapa kali. Tapi dia tepat pada waktunya untuk menggunakan kedipan, jarak yang lebih dekat secara instan. Dia siap mengejar Ji Tian Xing untuk waktu yang lama, dan dia juga siap bersaing dengan Ji Tian Xing dalam hal ketahanan. Dalam benaknya, dia mengira setelah sekitar tiga hari, kekuatan Ji Tian Xing akan menurun dan dia akan menyusulnya. Tapi dia tidak menyangka Ji Tian Xing akan berhenti di pegunungan. Pada saat yang sama, Raja Astrologi lebih waspada dan waspada. Binatang kecil sialan, kenapa tiba-tiba berhenti? Apakah dia kehabisan tenaga dan tahu dia tidak bisa melarikan diri? Tidak. Sepertinya dia tidak kehabisan tenaga. Apakah dia punya bala bantuan yang melakukan penyergapan di sini? Sebelumnya dan dengan sengaja membawa Raja ke sini? Itu mungkin. Saya harus berhati-hati. Dalam pikirannya, Raja Dewa Astrologi juga melambat dan berhenti seratus mil jauhnya dari Ji Tian Xing. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata dingin, dan melepaskan akal sehatnya dan melakukan seni sihir untuk menyelidiki apakah ada jebakan dan penyergapan di sekitarnya. Melihat dia sangat berhati-hati, Ji Tian Xing tidak bisa menahan cibiran dan berkata, Haha, Dewa Surga yang sangat ketakutan menjadi sangat berhati-hati. Bukankah kamu mengatakan bahwa tanah? Hao Tian adalah wilayah Kaisar Dewa Shuro, dan itu adalah ruang lingkup inspeksi dan yurisdiksi Anda. Mengapa? Anda takut saya mendapat bala bantuan dan menyergap Anda di sini. Raja Dewa Astrologi tertusuk, wajah lamanya sedikit panas, cukup marah. Dia juga memelototi Ji Tian Xing dan membalas, Nak, kamu bukan dari wilayah Naga Emas. Kamu tidak punya kekuatan di sini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyergap raja? Selain itu, anjing dan kucing jenis apa yang bisa menyergapku? Menurutku pegunungan ini bagus, sepi, sepi, dan tidak dapat diakses. Cocok bagi Anda untuk mengubur tulang Anda di sini. Ji Tian Xing tertawa lebih bercanda, melambaikan tangannya dan berkata, Jelas rajaku yang memilih tempat ini sebagai tempat pemakamanmu. Sepertinya kamu cukup puas. Raja Bintang mendengus dingin dan berkata sambil mencibir, Menurut rajaku, jelas sekali kekuatanmu tidak bagus, Dan kamu tahu bahwa kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku, Jadi kamu berhenti saja untuk mati, Mati lebih awal, dan melampaui kehidupan lebih awal. Ji Tian Xing tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, Dan Raja Dewa Astrologi tidak terburu-buru untuk memulai, Bersedia menunda waktu. Karena dia tahu bahwa Master Domain Jin Long dan Jing Fei Hong Pasti mengikuti di belakang, Dan mereka akan dapat menyusul setelah beberapa saat. Ji Tian Xing secara alami dapat memikirkan masalah Yang dapat dipikirkan oleh Raja Dewa Astrologi. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir main-main, Sepertinya bahwa kamu masih menasihatiku. Tadi, Anda sengaja menunda waktu menunggu bala bantuan datang. Tapi aku tidak ingin menghabiskan banyak waktu bersamamu. Karena kamu sedang mengejar, Pergilah ke kematian. Setelah itu, Ji Tian Xing mencubit formula pedang di tangan kirinya, Dan memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, Sambil menunjuk ke langit. Dia memberi minuman dingin, hujan pedang. Dengan suaranya, 28 ribu bintang perak menyala di langit yang tenang. Setiap titik cahaya bintang adalah pedang bintang Dengan panjang 2 ribu zang, Yang berisi kekuatan dahsyat bintang-bintang. Wah, wah. Lebih dari 20 ribu bintang dan pedang, Seperti meteor, Turun dari atas langit, Meliputi radius 5 ribu mil. Sebelum cahaya pedang tiba, Kekuatan ilahita kasat mata yang menekan langit dan bumi Telah menutupi dunia. Raja bintang berada di bawah tekanan besar, Tapi wajahnya tidak berubah. Tubuhnya lurus seperti lembing, Dan matanya masih tajam. Nak, Kamu sangat ingin mati, Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup lebih lama? Saat dia berbicara, Raja Dewa Bintang memegang formula ajaib di tangannya Dan mendesak 8 tombak perunggu kuno Untuk membunuh Ji Tian Sing. Adapun hujan pedang yang turun dari langit, Dia mengabaikannya untuk sementara. Karena dia ingin menghentikan perapalan Ji Tian Sing Sebelum hujan pedang datang Dan pembentukan susunan pedang. Jika Anda dapat mengambil kesempatan Untuk menyakiti Ji Tian Sing secara serius, Itu tentu saja yang terbaik. Namun, Raja Dewa Astrologi meremehkan Ji Tian Sing Dan membuat penilaian yang salah. Raja para dewa biasa, Ketika menggunakan keterampilan sihir Membunuh susunan pedang surga, Perlu terus melakukan casting Dan berkonsentrasi pada apapun. Menghadapi 8 tombak, Anda hanya dapat memilih untuk membatalkan casting Dan melawan dengan seluruh kekuatan Anda. Tapi Ji Tian Sing berbeda. Setelah dia memanggil lebih dari 20 ribu pedang dari langit, Dia bisa melepaskannya. 28 ribu pedang bintang itu akan terus datang ke tempat ini Dan membentuk susunan pedang pembunuh langit secara otomatis. Melihatnya, 8 tombak menusuk Ji Tian Sing dari arah yang berbeda, Menunjuk ke kunci seluruh tubuhnya. Ji Tian Sing minum sedikit dan menggunakan kekuatan sihir uniknya. Bayangan 10 sisi. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar putih terang, Dan sosoknya menjadi kabur. Sesaat kemudian, Cahaya putih menyala dan tubuhnya menghilang. Namun di langit, Sebenarnya muncul tiga Ji Tian Sing. Semuanya berjubah putih, Rambut hitam, Pupil hitam, Dan pedang hitam. Tidak ada perbedaan dalam penampilan, Mata dan temperamen. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Inilah seni pemisahan Jue Ying. Terakhir kali Ji Tian Sing menggunakan Jue Ying Fen Sen, Hanya kekuatan negara Sen Wang yang dapat diubah menjadi satu. Sekarang, Dia telah menembus alam ganda Raja Dewa, Dan jumlah tubuh yang terpisah menjadi dua. Ditambah tubuhnya, Secara alami ada tiga dia di lapangan. Raja Dewa Astrologi tertegun pada saat itu, Matanya melotot marah, Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Fata Morgana. Atau tubuh yang terpisah. Dia adalah Raja Dewa Tengah dan utusan Dewa Houtian. Meskipun dia tidak mempraktikkan teknik pemisahan, Dia telah melihatnya dan bertarung dengan Raja yang menguasainya. 3408 Menurut pengalaman Raja Astrologi, Ada dua kemungkinan terjadinya situasi ini. Atau Ji Tian Sing menggunakan seni ilusi dan menyembunyikan dirinya, Meninggalkan tiga ilusi yang membingungkannya. Atau itu seni pemisahan. Ternyata ada dua badan terpisah untuk membantu pertempuran. Namun, tidak peduli hantu atau teknik pemisahannya, Dewa Astrologi tertegun sejenak dan tidak dapat menemukan target untuk diserang. Kedelapan tombak itu pun berhenti sejenak, Tidak tahu target mana yang harus diserang. Untungnya, Raja Astrologi itu berpengalaman dan memiliki tiga mata. Pupil darah didahinya tiba-tiba terbuka, Memancarkan cahaya merah tua, Dan membuat keputusan dalam sekejap. Itu perpisahan, bukan ilusi. Tetapi tiga yang bagaikan dua kacang polong, Yang manakah tubuh sebenarnya, Yang mana dua bagian yang terpisah. Waktu semakin mendesak, Raja Dewa Astrologi tidak punya waktu untuk menampilkan keterampilan rahasia pupil darah, Dan dengan hati-hati membedakan tubuh dari tubuh. Dia memanipulasi delapan tombak perumbu kuno dan melemparkannya ke tiga Ji Tian Sing. Kedua sosok di kiri dan kanan dikunci oleh dua tombak, Dan sosok di tengah diserang oleh tiga tombak. Wah, wah, wah. Suara tajam dan menusuk dari udara terdengar, Dan delapan tombak perumbu kuno bersinar lagi, Mempercepat kecepatannya. Namun, ketiga, Ji Tian Sing, Itu tenang dan percaya diri. Pada saat yang sama, Mereka mengayunkan pedang penguburan dan mematikan cahaya pedang. Bang, bang, bang. Cahaya pedang yang menyelaukan baru saja memblokir delapan tombak perumbu kuno, Yang mengeluarkan suara tumpul ketika mereka bertabrakan dengan keras. Cahaya pedang terfragmentasi, Terciprat keluar pecahan cahaya langit. Tombak perumbu juga diguncang terbalik dan terbang kembali ke Raja Astrologi. Meskipun, serangan Raja Astrologi dijinakan dan gagal mencapai hasil. Tapi dia tidak sepenuhnya tidak menguntungkan. Setidaknya, tiga reaksi dari Ji Tian Sing membuatnya bisa membedakan antara tubuh dan tubuh aslinya. Dua, Ji Tian Sing, di kiri dan kanan diguncang mundur ribuan kaki jauhnya. Nafas mereka sedikit pendek, dan kekuatan sihir mereka sedikit tidak mencukupi. Dan sosok di dalam tengah hanya terguncang kembali oleh lebih dari 200 sang, Dan wajahnya masih tenang dan nafasnya masih terengah-engah. Raja Bintang segera memahami bahwa sosok di tengah adalah tubuh asli Ji Tian Sing. Sosok di sisi kiri dan kanan adalah dua badan yang terpisah. Apalagi kekuatan tubuh jauh lebih kecil dari tubuh, sekitar setengahnya. Bisakah Anda memberitahu saya cara menipu Raja? Raja Bintang bersenandung dingin dengan jijik, Dan hendak memanipulasi tombak tembaga kuno untuk membunuh tubuh Ji Tian Sing. Namun saat ini, 28 ribu bintang dan pedang raksasa datang, mencakup radius 5 ribu mil. Sua, sua, sua. Cahaya pedang yang menyilaukan berkedip-kedip, Puluhan ribu bintang dan pedang raksasa terbang dan terbang, Memadatkan susunan pedang besar antara langit dan bumi. Dalam waktu singkat, susunan pedang dengan radius 5 ribu mil muncul. Itu seperti tirai surga, terbalik di pegunungan dan sungai, menghalangi area ini. Delapan belas ribu pedang lainnya terbang dalam barisan, Membentuk lusinan badai pedang dan lebih dari 20 jaring pedang, Yang mencekik Dewa Bintang. Sua, sua, sua. Saat krisis mendekat, banyak badai pedang dan jaring pedang Membunuh Raja Dewa Bintang dari segala arah, Segera menenggelamkan sosoknya. Raja Dewa Astrologi tidak peduli untuk menyerang Ji Tian Sing. Dia hanya bisa menahan badai dan pencekikan jaring pedang. Bunuh delapan kutub surga. Pedang miring itu terbang melintasi langit. Raja Astrologi memegang tombak perunggu kuno di masing-masing tangannya, Dan menggunakan kekuatan sihir uniknya untuk menggunakan tombak Yang menutupi langit dan matahari, Dan menghancurkan banyak badai dan jaring pedang satu per satu. Pada saat yang sama, Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan enam tombak perunggu lainnya, Membentuk jaring pelindung besar untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia tersapu badai pedang dan digantung oleh ribuan pedang besar, Dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan tombak perunggu kuno. Dia mampu melawan dengan tombaknya serta menangkis jaring pedang dan pencekikan badai. Namun, dia telah terjebak oleh susunan pedang Zutian. Dia tidak dapat melarikan diri dan tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menyerang Ji Tian Sing. Pada saat yang sama, Ji Tian Sing memanipulasi susunan pedang Zutian, Yang meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dan menggantung Raja Dewa Bintang. Di saat yang sama, Dia mengayunkan pedang penguburan untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Situasi di lapangan telah berubah, Ji Tian Sing benar-benar mengambil alih dan menekan Raja Dewa Astrologi. Kemudian Ji Tian Sing membuka pagoda sembilan hari sepuluh jui. Sua, sua, sua. Tiga cahaya ilahi menyala, Dan Chow Xing Yu, Yang Ke, dan Laner muncul. Mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk menyerang Raja Astrologi Dengan segala jenis keterampilan sihir. Jika tidak ada Ji Tian Sing, Tidak satupun dari mereka akan menjadi saingan Raja Dewa Astrologi. Jika kamu bertarung sendirian, Kamu akan dibunuh oleh Dewa Bintang tanpa seratus gerakan. Tapi sekarang berbeda. Ji Tian Sing ada di depannya dan menekan Raja Dewa Bintang dengan seluruh kekuatannya, Sehingga Dewa Bintang tidak memiliki kekuatan serangan balik. Mereka bertiga tidak memiliki keraguan dan dapat melepaskan serangan sepuasnya Dan mengepung Raja Dewa Bintang. Situasi Raja Dewa Astrologi lebih berbahaya. Dia terkena jaring pedang dalam waktu singkat. Beberapa luka muncul di tubuhnya, dan darah berceceran. Dia marah, tapi dia tidak melakukan apapun selain membela. Namun meski begitu, dia masih lemah dan ceroboh, dan lukanya terus bertambah. Namun, Ji Tian Sing, Yang Ke, dan Chow Xing Yu semuanya mencibir padanya Dengan olok-olok di wajah mereka. Sebagai utusan Tuhan Yang Agung, kapan dia begitu tertindas? Dia sangat marah hingga hampir meledak, dan dia terus berteriak dan mengumpat. Namun semakin dia seperti ini, Ji Tian Sing dan Chow Xing Yu semakin bangga. Mereka memulai pertempuran sengit dengannya, yang membuatnya marah. Dua perempat jam kemudian, cedera sang peramal menjadi lebih serius. Di sekujur tubuh, setidaknya lebih dari 30 pedang, lukanya sangat ganas, tulang terlihat dalam, darah terus mengalir, baju besi berwarna merah. Raja Astrologi benar-benar tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, lukanya akan semakin parah. Bahkan jika dia tidak dibunuh, dia harus menanggung rasa sakit karena berpuasa. Akibatnya, dia berhenti melawan dan berkonsentrasi mengendalikan delapan tombak perunggu kuno untuk membentuk perisai pertahanan yang ketat. Selain itu, dia mendesak armor Dewa Tingkat Raja dengan kekuatan sucinya untuk membungkus seluruh tubuh ke atas dan ke bawah, seperti raksasa logam. Dia bertahan dengan sekuat tenaga, hanya untuk berhenti terluka dan mencoba mempertahankan kekuatannya. Dia harus menunggu, dengan sabar menunggu Master Domain Naga Emas dan Jing Fei Hong, serta banyak Master Raja Dewa. Ketika semua orang tiba, mereka akan menyerang dari luar susunan pedang sutian. Pada saat itu, ia dan Master Domain Naga Emas serta serangan internal dan eksternal lainnya, kerja sama internal dan eksternal. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk mematahkan susunan pedang sutian dan mendapatkan kembali inisiatif. Namun, Dewa Bintang Wang baru saja melakukan perubahan, Ji Tian Xing melihat niatnya dan menebak pikirannya. Ji Tian Xing juga menyesuaikan strateginya tepat waktu dan tidak lagi mengalihkan perhatiannya dari pengendalian susunan pedang sutian. Dia mengepalkan pedang pemakaman langit dengan kedua tangannya dan menggunakan keterampilan sihirnya untuk melepaskan serangan terkuat. Tianlong mendominasi tubuh. Ji Tian Xing meraung dan meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia segera menjadi Dewa Emas Raksasa. Bilah Ruang dan Waktu Dia bergumam lagi, memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dan dengan keras membelah Raja Dewa Astrologi, dan memotong pedang putih panjang. 3409 Bilah Panjang Ruang dan Waktu mengandung kekuatan ruang dan waktu yang kuat. Pedang besar ini ditampilkan oleh pedang penguburan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika Raja Astrologi terbungkus baju besi dan dilindungi oleh perisai cahaya yang dibentuk oleh delapan tombak, dia juga merasakan krisis besar. Tapi sudah sampai pada titik ini, dia menduga serangan habis-habisan Ji Tian Xing adalah memaksanya melawan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyakitinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa merespon perubahan dengan keteguhan dan meningkatkan pertahanannya secara ekstrim. Sesaat kemudian, Bilah Ruang dan Waktu datang dan mengenai perisai pertahanan yang dibentuk oleh delapan tombak. Boom! Dengan suara pecah yang tajam, perisai cahaya yang berdiameter sekitar seratus kaki itu terbelah menjadi dua bagian di tempat dan pecah berkeping-keping di seluruh langit. Kedelapan tombak itu juga terguncang dan beberapa di antaranya dibuang. Namun kekuatan Bilah Waktu dan Ruang belum banyak berkurang, dan kekuatannya masih mengerikan. Hanya sepersepuluh jam kemudian, Bilah Ruang dan Waktu melewati pecahan cahaya ilahi dan menghantam Raja Bintang. Bang! Ada suara memekatkan telinga lainnya yang keluar dari langit. Di tempat itu, Raja Dewa Astrologi terpotong dan jatuh ribuan mil jauhnya. Baju besi perunggu yang dia kenakan adalah artefak tingkat Raja, dan pertahanannya sangat kuat. Kuat! Namun, setelah terbelah oleh tepi ruang waktu, celah terbuka, menunjukkan alur yang dalam. Posisi alur tersebut tepat di bahu kanan Raja Astrologi. Di celah baju besi, ada juga banyak darah merah tua, tidak? Ada keraguan bahwa bahu kanan Starking terluka parah, tulang belikatnya patah di tempat, dan meridian serta sum-sum tulangnya patah. Rasa sakit yang tajam di hatinya membuatnya pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan senandung, yang membuatnya sangat marah. Butuh waktu lama sebelum dia mampu melepaskan guncangan teror dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Melihat ke bawah ke bahu kanannya, dia menemukan bahwa bahunya jelas-jelas roboh, dan seluruh lengan kanannya tidak berdaya untuk diayunkan. Dalam waktu singkat, lengan ini tidak berguna lagi dan tidak bisa lagi menggunakan tombak untuk menyerang. Wajah Raja Astrologi suram seperti es, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang pahit. Dia diam-diam menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya, menatap Jitiansing dikejauhan dengan marah, dan berteriak dengan marah, binatang kecil, apakah kamu bertekad untuk membunuh Raja ini dan bersumpah untuk melawan Kaisar Tuhan? Sudah terlambat bagimu untuk melakukannya. Berhenti sekarang. Jangan salah lagi. Sudah hancur. Raja Dewa Astrologi tahu bahwa dengan statusnya sebagai utusan Dewa Hao, kekuatan enam tingkat kerajaan Dewa tidak dapat mengendalikan Jitiansing. Ingin menunda waktu, pencegahan Jitiansing, dia hanya bisa melakukan Kaisar Dewa Shuro. Namun, Jitiansing dan yang lainnya menutup telinga terhadap kata-katanya dan terus melancarkan serangan sihir. Raja Dewa Astrologi sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyusut pertahanannya seperti kura-kura dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya lengan kanannya tidak berguna, dan kekuatan sucinya juga banyak melemah, dan kekuatan pertahanannya secara alami menurun. Jika Anda ingin melawan pengepungan Jitiansing dan yang lain, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi. Susunan pedang Zutian terus beroperasi, puluhan badai pedang dan jaring pedang terus-menerus membombardirnya. Jitiansing juga terus menampilkan keterampilan uniknya, satu demi satu gerakan menyerang Raja Dewa Bintang. Bunuh pedang dewa. Kubur pedangnya. Satu pedang ke langit. Pedang itu patah sembilan hari. Pedang kehancuran. Setiap gerakan kekuatan sihir Kendo melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah mengenai bintang Gatking, terdengar suara, klik-klik, yang keras. Delapan tombak itu terbang dengan kecepatan tinggi, terus-menerus memasang perisai pertahanan, tetapi mereka ditebas oleh Jitiansing berulang kali. Sembilan kali berturut-turut, dua tombak terpotong di tempat. Secara alami, setiap kali perisai pertahanan dipatahkan, cedera Raja Astrologi diperparah beberapa poin. Baju besi perunggu yang dia kenakan tidak lagi dalam kondisi baik, dan retakan serta celah mulai muncul. Setiap celah dan celah, selalu ada aliran darah. Raja Astrologi menjadi semakin malu, dan kekuatannya juga menurun. Tapi dia tidak bisa menerobos. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Master Domain Naga Emas dan Jing Fei Hong akan tiba secepatnya. Mungkin Tuhan mendengar doanya, atau mungkin kedua Master Domain itu tidak berani mengabaikannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan perjalanannya. Seperempat jam kemudian, ada dua cahaya di langit utara. Sua, sua. Kedua cahaya itu secepat meteor, dan segera mereka terbang mendekat. Dua cahaya ilahi berhenti 200 mil jauhnya dari susunan pedang sutian. Cahaya ilahi menyatu, memperlihatkan dua sosok dengan rambut acak-acakan dan noda darah. Tidak ada ragu bahwa itu adalah Jin Long Yuzu dan Jing Fei Hong. Kedua pria itu tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka mengejar mereka dengan cemas dan terengah-engah, dan lukanya masih meneteskan darah. Ketika mereka melihat susunan pedang sutian yang besar di depan mereka, mereka berdua menunjukkan ekspresi bermartabat. Seharusnya di sini, mereka pasti sudah bertarung lama sekali sebelum kita bisa mengejarnya. Iya, susunan pedang ini sangat luas, dan juga merupakan susunan dewa tingkat raja. Apakah itu sebagian besar merupakan keahlian unik dari utusan dewa? Mereka menatap susunan pedang sutian. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka mengamati dengan cermat terlebih dahulu. Master Domain Jinlong mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, mungkin tidak. Jika susunan pedang ditampilkan oleh utusan dewa, pasti akan menekan Tian Xing dan teman-temannya. Utusan Tuhan seharusnya berada di luar barisan. Maksudmu, Jing Fei Hong mengerutkan keningnya dengan keras dan menunjukkan ekspresi khawatir, apakah ini susunan pedang pencuri di surga? Dia menggunakan susunan pedang ini untuk menekan utusan dewa, dan dia serta teman-temannya mengepungnya. Master Domain Jinlong menganggup dan berkata dengan nada rendah, itu mungkin. Jangan khawatir, sebaiknya kita tenang dan berteriak beberapa kali untuk mengetahui hasilnya. Oleh karena itu, dia dan Jing Fei Hong membungkuk pada susunan pedang sutian dan berteriak dengan suara cepat dan penuh hormat, Ya Tuhan, kami terlambat menyelamatkanmu. Mohon maafkan saya. Kapan saja, mereka harus bersikap hormat di depan utusan Tuhan, dan mereka tidak boleh kehilangan etika. Namun, teriakan mereka bergema di langit untuk waktu yang lama, dan tidak ada jawaban. Tidak suaranya mencapai susunan pedang. Atau apakah utusan Tuhan bertarung sekuat tenaga dan tidak mendengar kita? Coba lagi. Kali ini, kita perlu menggunakan keterampilan Dewa Mengaum. Mereka saling memandang, bertukar dua kalimat, lalu menggunakan skill Mengaum untuk berteriak lagi. Kali ini tidak ada tanggapan. Mereka menjadi semakin cemas dan mencoba tiga kali berturut-turut. Ketika kedua pria itu sedang dalam suasana hati yang berat dan secara keliru mengira bahwa Raja Dewa Astrologi mengalami kecelakaan, suara Raja Dewa Bintang datang dari susunan pedang. Bagus kalau kamu bisa mengikutiku, dan aku tidak akan kecewa. Jangan kaget. Silakan serang susunan pedang ini. Bertarunglah dengan Raja di dalam dan di luar, dan hancurkan dalam satu gerakan. Suara Raja Astrologi rendah dan serak, dikaburkan oleh suara siulan pesawat ulang alik cahaya pedang, beberapa di antaranya tidak jelas. Namun Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong masih memahami arti Raja Dewa Astrologi. Kedua orang itu tiba-tiba terkejut, dan nadanya jelas lega. Ho untungnya, utusan itu baik-baik saja. Sepertinya tebakan kita benar. Susunan pedang itu benar-benar hasil karya bajingan surgawi, dan Tuhan terjebak. Jangan terpesona. Ayo serang susunan pedang ini dengan cepat. 3410 Selama Raja Dewa Astrologi masih hidup dan bertarung, Master Domain Naga Emas dan Jingfei Hong masih memiliki harapan untuk membalas dendam. Meskipun demikian, Raja Dewa Bintang terjebak oleh susunan pedang Jitian Xing, yang mengejutkan mereka. Dari situasi saat ini, nampaknya Raja Astrologi tidak sekuat yang mereka harapkan, dan situasinya tidak terlalu optimis. Namun, Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong masih berusaha keras untuk menyerang formasi pedang Jitian dalam upaya menyelamatkan Raja Dewa Bintang. Bunuh naga itu dengan api merah. Angin kencang bertiup di langit. Sembilan petir. Darah beku meneriakan surga yang hancur. Terlepas dari cedera mereka sendiri, keduanya meledak dengan kekuatan paling kuat dan melakukan berbagai keterampilan sihir secara bergantian. Pedang dan pedang yang luar biasa, dan kekuatan sihir yang mempesona, dengan ganas menyerang susunan pedang Zutian. Bang! 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 Ledakan! Dengan ledakan suara yang memekatkan telinga, susunan pedang Zutian diguncang, dan lampu ajaib itu juga rusak. Meskipun, serangan Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong gagal menembus dinding cahaya susunan pedang Zutian, dan tidak ada efeknya. Namun pengoperasian susunan pedang Zutian telah terpengaruh sampai batas tertentu. Tidak hanya pergerakan susunan pedang yang sedikit melambat, tetapi kekuatannya juga agak tersebar. Sebelumnya, formasi pedang Zutian hanya perlu menekan Raja Dewa Bintang dan menggantungnya dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang berbeda, susunan pedang harus membubarkan sebagian kekuatannya dan memperkuat pertahanan dinding ringannya. Awalnya, ada puluhan ribu pedang bintang yang memadatkan dinding cahaya, dan 18 ribu pedang menyerang Raja Dewa Bintang. Sekarang separuh dari kondensasi pedang, dan separuh lainnya terus mencekik Sang Peramal. Meskipun Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong terluka, efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah Dewa Tengah, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Jika mereka dibiarkan menyerang susunan pedang, cepat atau lambat susunan pedang Zutian akan dihancurkan oleh mereka. Terjebak dalam susunan pedang, Raja Dewa Bintang tiba-tiba merasakan tekanannya berkurang banyak. Dia berpikir dalam hati, meskipun kedua orang bodoh itu tidak kuat, mereka tetap setia dan tidak berani diremehkan. Selama mereka terus menyerang susunan pedang, Raja akan aman. Ketika para Dewa dan Pangeran datang lagi dan bergandengan tangan dengan dua orang bodoh untuk menyerang susunan pedang, Raja akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada titik ini, Raja Astrologi merasa sedikit menyesal. Mengetahui bahwa Jitian Sing sangat sulit untuk dihadapi, dia tidak akan dengan mudah menyetujui permintaan Master Domain Jinlong dan Jingfei Hong. Selain itu, dia tidak akan meremehkan kecerobohan musuh dan biarkan Jitian Sing melarikan diri dari pintu masuk jurang. Yang paling penting adalah ketika Jitian Sing menampilkan susunan pedang pembunuh langit, dia tidak akan pernah meremehkan dan mengambil risiko, dan akan mundur untuk pertama kalinya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Apa yang bisa dia lakukan adalah berdiri dan menunggu kesempatan untuk menerobos pengepungan. Seperempat jam berlalu, Kekuatan susunan pedang Zutian menjaga keseimbangan, setengah dari kekuatan mempertahankan segel dan pertahanan, dan yang lainnya setengah kekuatan mencekik Raja Dewa Bintang. Meskipun cedera Raja Dewa Astrologi masih meningkat, mengenakan baju besi perunggu semakin compang kemping. Namun dia telah melakukan yang terbaik untuk bertahan, mencoba menghindari poin-poin penting, dan mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin. Mungkin. Namun, Master Domain Naga Emas dan Jingfei Hong tidak diserang dan diancam, tetapi mereka menyerang susunan pedang Zutian dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka juga lelah dan terengah-engah. Kekuatan ilahi dua orang semakin menipis, ekspresi wajah semakin pucat, dan kekuatan mereka semakin lemah. Namun keduanya hanya bisa bertahan, tidak berani berhenti. Lagi pula, Raja Astrologi sedang mengawasi susunan pedang. Mereka tidak berani bersantai dan bermalas-malasan. Jika tidak, bahkan jika mereka memenangkan perang dan membunuh Jitian Sing untuk membalas dendam, mereka akan menyinggung Raja Dewa Bintang. Mereka hanya bisa berdoa dalam diam, berharap para dewa akan datang secepatnya untuk membantu mereka. Namun, saat itu, situasi di lapangan kembali berubah. Jitian Sing melihat waktu telah berlalu begitu lama, tetapi dia tidak membuat kemajuan apapun. Dia tidak bisa membunuh Raja Dewa Astrologi dalam waktu singkat. Akibatnya, dia melakukan penyesuaian tepat waktu dan mengubah rencana operasional. Yang ke, King Yu dan Laner dikirim kepadaku untuk menangani mereka. Kalian bertiga tidak perlu membantuku. Pergilah keluar formasi pedang untuk menyelesaikan Master Domain Naga Emas dan Jing Fei Hong dan bunuh mereka sebanyak mungkin. Awalnya, Yang ke, Cheo Xing Yu dan Laner telah menyerang Raja Dewa Astrologi, tetapi mereka tidak berpengaruh. Raja Astrologi sepenuhnya bertahan, dan sulit bagi mereka bertiga untuk menimbulkan ancaman fatal. Setelah bermain untuk waktu yang lama, kekuatan ilahi mereka terkuras dan kepercayaan diri mereka pasti frustrasi. Mendengar perintah Jitian Xing, ketiga orang itu semua dalam keadaan pikiran, menunjukkan ekspresi kegembiraan dan harapan, dan setuju tanpa ragu-ragu. Bagus. Sebagai Tuhan diperintahkan. Jangan khawatir, Tuhan muda. Kedua bajingan itu diserahkan kepada kita. Mereka semua berpikir, tidak bisakah kita menangani utusan Hao Tian Shen dan dua Master Domain yang terluka parah. Sua, Sua, Sua. Dalam cahaya yang berkelap-kelip, ketiganya dengan cepat meninggalkan susunan pedang Su Tian dan terbang keluar dari susunan pedang. Master Domain Jin Long dan Jing Fei Hong mengerahkan seni sihir mereka untuk menyerang susunan pedang Su Tian. Tiba-tiba, Yang Ke, Cheo Xinyu, dan Laner muncul, keduanya terkejut, dan serangannya juga terhenti. Pada saat ini, dia mengayunkan pedang sihirnya ke King Yu dan Yang Ke, bergegas kedua Master Domain dengan cara yang mematikan, dan memulai serangan dengan minuman besar. Pencuri anjing, ambil nyawamu. Aku sudah lama menahanmu. Ayo mati. Pedang Giok diayunkan ke batu Giok, dan cahaya pedang memercik ke seluruh langit, seperti bintang yang jatuh. Yang Ke memegang pedang besar selebar bangku di kedua tangannya, dan dengan ganas berlari ke arah dua Master Domain, memotong delapan pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Laner tidak mau kalah. Dia bergegas dan menarikan sutra warna-warni untuk melepaskan cahaya langit, seperti sepuluh ribu anggrek yang bermekaran. Tiba-tiba, Master Domain Naga Emas dan Jing Feihong diliputi oleh cahaya dan bayangan ajaib. Mereka tidak peduli untuk menyerang susunan pedang sutian. Mereka hanya bisa mundur dan menghindari serangan Yang Ke. Meskipun mereka lolos dari sebagian besar cahaya dan bayangan ajaib, mereka tetap tidak dapat menghindari sejumlah kecil serangan. Bang, bang, bang. Ledakan. Dengan suara keras, Jin Long Yuzu dan Jing Feihong langsung meledak. Yang Ke, Ceo Xingyu dan Laner semuanya bersemangat. Mereka mulai menyerang lebih ganas, memaksa Master Domain Jin Long dan Jing Feihong melarikan diri dalam kebingungan, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selanjutnya, orang-orang bertarung dan bertarung di sekitar susunan pedang sutian. Pengoperasian susunan pedang sutian tidak lagi terpengaruh, dan ia mencoba yang terbaik untuk menekan dan menggantung Raja Dewa Bintang. Ji Tian Xing juga terus mengerahkan keterampilan uniknya, yang membawa tekanan besar bagi Raja Astrologi. Tekanan dari Raja Dewa Astrologi meningkat tajam, dan situasinya menjadi lebih berbahaya, dan hatinya terus mengeluh. Kedua bajingan itu sangat tidak berguna. Sayang sekali, jika aku tidak mencoba menerobos, aku akan direbus dengan air hangat dan secara bertahap dimakan dan dibunuh. Raja Bintang akhirnya melihat dengan jelas bahwa Master Domain Naga Emas dan Jing Feihong tidak berguna. Mereka ditakdirkan untuk tidak dapat membantunya. Jika dia ingin melarikan diri dari susunan pedang sutian, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia telah memutuskan bahwa meskipun dia membayar mahal, dia akan mengerahkan keterampilan tabu dan uniknya serta menerobos pengepungan dengan paksa.